Kita akan bahas financial system bagian dari makroekonomics. Topik yang akan kita bahas adalah financial system, kemudian tiga hal peran dari financial system, yaitu risiko, asymmetric information, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kemudian yang ketiga adalah financial crisis, dan terakhir adalah policies atau kebijakan pemerintah. Apa itu financial system? Secara general, financial system itu adalah sistem yang memungkinkan bertemunya antara borower dan saver, atau orang yang mempunyai kelebihan dana, saver, dan orang yang kekurangan dana atau borower. Nah ini biasanya dilakukan di financial marketplace, ini meminjam konsep dari manajemen keuangan, jadi ketemu kita di sini financial system, yaitu ada financial market yang meliputi berbagai financial intermediaries yang menghubungkan antara dua pihak tadi, yang saver dan borower. Ada berbagai pihak yang terlibat di sana, ada komersial bank, ada finance companies, ada asuransi, kemudian ada investment banking, ada investment companies, ya kan ya. kemudian apa? Ini perjualan belikan, yaitu biasanya ada dua macam, yaitu utang maupun equity, ya, debt market ataupun stock market. Dari sisi sekuritisnya, dari sisi jangka waktunya, bisa pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu jangka pendek, pasar modal untuk jangka panjang. Nah, ini sistem ini sangat berguna, karena dengan adanya financial system ini, maka dana atau modal dapat mengalir secara lancar dari orang yang menyimpan dananya, saver, ke orang yang membutuhkan dananya, sehingga investasi bisa berjalan lancar. Dengan jalan yang investasi, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih berkembang. Sebabnya kita pelajari pada bab-bab sebelum, ya. Jadi, ini peran dari financial system. Secara detail bagaimana peran dari financial system, yaitu ada tiga aspek di sini, yaitu sharing risk, kemudian asymmetric information, dan kemudian economic growth. Risk ini artinya adalah ketidakpastian, ya, atau kalau di sini sebutnya sebagai randomness dari kondisi keuangan. Nah, ada orang yang menyukai resiko asalkan dengan imbalan yang tinggi. Tapi ada juga orang yang menghindari resiko, atau kalau di sini sebut dengan risk aversion. Yaitu orang yang tidak suka resiko atau tidak suka randomness. Gimana cara menghilangkan resiko? Biasanya teorinya adalah dengan melakukan diversifikasi. Tapi ada syaratnya diversifikasinya adalah diversifikasi dengan aset yang tidak berkorelasi, ya, kan. atau imperfectly correlated aset. Sehingga, bila ada aset yang naik, ada aset lain yang turun, atau ada aset turun, ada aset yang naik, sehingga secara total, ini tidak akan berubah terlalu banyak. Nah, diversifikasi atau secara umum kita kenal, jangan-jangan taruh telur dalam satu keranjang, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, misalkan kita mau beli saham, ya beli saham dari beberapa perusahaan. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya cukup dana untuk melakukan diversifikasi? Nah, ada yang disebut dengan mutual fund. Mutual fund ini financial intermediaries yang menjual saham, ya kan, atau menjual unit, ya, ke investor atau ke saver. Dan kemudian dari hasil pendanaan tadi, hasil penjualan tadi, mereka gunakan untuk membeli, ini aset atau saham, atau bisa obligasi di pasar uang atau pasar modal yang berbeda-beda, sehingga ini mendiversifikasi portfolio-nya. Sehingga kita membeli mutual fund, itu otomatis kita melakukan diversifikasi. Nah, di sini adalah peran dari pasar modal untuk sharing risk ini, ya. Baik dari sisi pertama, untuk diversifikasi, menjual secara langsung saham ataupun obligasi, dan juga misalkan melalui mutual fund tadi, ya. Nah, itu manfaat dari, atau peran dari financial system. Yang kedua adalah asymmetric information, ya. Karena adanya asymmetric information, apa itu asymmetric information? Informasinya tidak simetris, ya. Antara satu pihak dengan pihak yang lain, satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak yang lain. Sehingga ini bisa menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Nah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah harus menjamin bahwa financial system ini berjalan dengan ancar. Tadi sudah disebutkan bahwa financial system ini membantu lanjana investasi, investasi akan meningkatkan modal, modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemerintah harus menjamin ini financial system berjalan dengan ancar. termasuk bagaimana agar asymmetric information tadi dapat berkurang, ya kan, ya, di dalam pasar modal. Nah, gimana caranya pemerintah mengurangi, yaitu mengurangi moral hazard, ya. Dengan cara kalau ada fraud, ataupun ada hal-hal yang tidak benar, atau di sini ada malvisions, itu dihukum atau diatur sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu moral hazard. Yang kedua, mengurangi adverse selection, ya. Adverse selection, ya itu dari kata-kata asymmetric information, akan ada selection atau pengambilan keputusan yang tidak menguntungkan. Nah, itu bagaimana caranya? Dengan membuat peraturan juga, sih. Sebenarnya perannya adalah membuat peraturan yang mengharuskan adanya disclosure tertentu, ya. Full disclosure atau apa, ya. Mengharuskan adanya audit, dan seterusnya. Nah, ini peran dari pemerintah. Sehingga dari tiga aspek ini, ini kita bisa lihat peranan dari financial system terhadap perekonomian. Nah, itu peran pasar modal dalam atau financial system dalam kondisi normal. Nah, dalam aspek yang berikutnya adalah financial crisis. Apa itu financial crisis? Yaitu adanya gangguan yang besar terhadap financial system yang ini mengganggu kemampuan dari perekonomian, ya kan, ya. Atau mengganggu intermediasi antara saver dan borower tadi. Sehingga tidak berjalan ini proses intermediarisnya investasinya berjalan tidak lancar sehingga pertumbuhan ekonomi jadi terganggu. Ini financial crisis. Gangguan terhadap financial system yang sangat besar. Gimana terjadinya financial crisis? Itu biasanya dimulai dengan asset price boom and bust, ya. Apa ini artinya? Asset price boom itu artinya adanya kenaikan harga yang tidak wajar dari aset, ya kan. Misalkan karena orang terpacu untuk membeli ada peningkatan demand yang tidak wajar sehingga asetnya meningkat dengan tidak wajar menimbulkan boom sini atau kalau di sini, ya. Menimbulkan bubble, ya, dibilang, ya. Nah, ketika orang menyadari bahwa ini hanyalah bubble menggelombong dengan kosong tanpa satu nilai maka suatu saat akan terjadi bust, ya. Ya, bubble-nya meletus, ya. Nah, sehingga apa nih? ketika bubble-nya meletus, ketika tadi harganya naik, sudah naik tinggi, bubble-nya meletus, maka akan ada financial institution yang menjadi insolvent. Kenapa? Karena biasanya ini akan menjadi jaminan atau utang atau segala macam yang ketika adanya kepenurunan harga secara mendadak tadi ada bas, maka akan ada aset-aset finansial yang nilainya menjadi jatuh, menjadi tidak berharga, sehingga ini berpengaruh tanda finansial institution tertentu, sehingga terjadi bangkrut. Nah, ketika finansial institution bangkrut, maka terjadi kehilangan confidence, ya. Kehilangan confidence kepercayaan kepada financial system, maka orang akan mengidari financial system tidak berjalan dengan baik. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Adanya credit crunch, sehingga ketika confidence-nya jatuh, orang tidak percaya finansial institution, maka finansial institution jadi semakin mengecil. Sejari credit grants, yaitu orang yang seharusnya bisa meminjam uang, tapi ternyata gara-gara ada ini, jadi tidak bisa meminjam uang. Harusnya proyeknya itu profitable, tapi gara-gara adanya following confidence tadi, kepercayaan yang turun, sehingga mengembatkan tidak bisa dibiayai, karena tidak ada dana yang tersedia, karena tidak ada yang mau meminjamkan uangnya, atau karena financial intermediary tidak berjalan dengan baik. Nah, karena adanya credit grants tadi, orang tidak bisa mendapatkan modal, tidak bisa mendapatkan pinjaman, maka tidak bisa investasi, maka yang berikutnya adalah terjadi resesi ini. Kenapa? Karena orang tidak bisa mendapatkan kredit, maka new investment-nya tidak ada, maka demand-nya akan menjadi menurun. ketika demand-nya menurun, ekonomi LSU, resesi terjadi, maka yang terjadi berikutnya adalah seperti lingkaran setan ini, visial circle. Ketika demand-nya menurun, ekonomi menurun, maka terjadi penurunan harga lagi. ketika terjadi penurunan harga, maka akan terjadi insolvensi di financial institution, falling confidence lebih lanjut lagi, kreditkan lebih lanjut lagi, resesi lebih lanjut lagi. jadi ini berputar kembali terus spiraling sehingga akhirnya terjadi krisis seperti yang terjadi di tahun 2008-2009 ini karena krisis di financial system. Gimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis? Ini ada beberapa hal para untuk merespon keadaannya krisis. Pertama, yaitu langsung mengatasi kejalanya dari financial krisis itu penurunan dari demand. Gimana mengatasi penurunan demand dengan monetary dan fiscal policy secara konvensional kalau demand menurun dinaikkan demand ekspansi fiskal ekspansi moneter namun bila ternyata suku bunga sudah nol ekspansi moneter gak bisa kan biasanya yang sangat diandalkan adalah ekspansi moneter karena lebih cepat karena suku bunga sudah nol di negara maju barangkali yang sudah maju sistem financial ekonomi sudah sangat maju suku bunga sudah nol seperti di Jepang di Amerika sangat dekat sekali dengan nol 1% mungkin maka ini terjadi liquidity trap tidak mungkin lagi menurunkan suku bunga sampai minus walaupun terakhir ini sudah terjadi juga di Jepang suku bunga minus jadi ini dimaksa dengan liquidity trap jadi biasanya mengatasinya dengan kebijakan fiscal dan moneter secara konvensional ini untuk mengatasi kejalan dari krisisnya itu sendiri penurunan timan tapi ada juga yang langsung mengobati financial sistem itu sendiri dengan cara membantu financial intermediaries menjadi lender of last resort misalkan ini adalah peran dari bank sentral jadi ada bank yang seharusnya dia masih solvent tapi karena adanya rush atau hal-hal yang tidak diinginkan tadi krisis maka terjadi tidak liquid atau ini disebutnya liquidity krisis seharusnya masih solvent tapi karena tidak mampu untuk membayar tagian yang harus segera dibayar sekarang orang yang menyimpan simpanannya segera menarik simpanannya sehingga terjadi liquidity krisis nah ini peran dari bank sentral menjadi lender of last resort dan yang berikutnya juga injeksi dari pemerintah untuk financial institution ya bank ataupun financial institution yang lain ini untuk merespon terhadap krisis sebelum terjadi krisis bisa juga dilakukan pencegahan menurut caranya ya diawasi perbankan sektor financial system ini agar tidak menjadi agar bisa berlaku aman semuanya baik itu bank yang commercial bank maupun kalau disini disebut juga dengan sedu bank atau bank-bank yang bukan commercial bank kalau di kita ada misalkan institusi yang menyediakan simpan pinjam tapi bukan bank kemudian ada juga yang menyatakan restricting size atau jangan sampai ukurannya terlalu besar ya too big to fail atau jika ada suatu institusi yang besar yang bankrut maka ekonomi akan terjadi langsung jadi krisis ini efek sistemik dibilang tapi ada juga yang bilang kalau institusinya tidak besar maka tidak jadi ekonomis off scale nah ini jadi pendapatan juga nah yang kemudian yang ketiga mengurangi restacking financial institution itu harus melaku prudent jangan terlalu mengambil resiko makanya ada istilah micro prudensial ada makro prudensial mikro prudensial untuk financial institution secara sendiri-sendiri untuk masing-masing financial institution kalau makro prudensial itu secara general secara umum untuk keseluruhan financial system kemudian ada lagi membuat peraturan atau meyakinkan bahwa peraturan itu berjalan dengan baik meyakinkan bahwa semua pihak menjalankan aturan main dengan baik sehingga tercapai stabilitas sistem keuangan nah ini untuk merespon terhadap krisis atau menjaga terhadap krisis demikian ini sangat penting kebijakan mengenai financial system ini yang terakhir ini adalah ada tiga pilar untuk perekonomian atau makro economic policy yaitu kebijakan morater kebijakan fiskal dan kebijakan atas sistem keuangan ini yang pendekatan yang terakhir jadi ini termasuk bagian dari makro economic policy demikian mudah-mudah bermanfaat dan berokah buat kita semua selamat menikmati